Intro Tingkat resiko yang dialami pasien terkonfirmasi positif COVID-19 apabila sudah menerima suntikan vaksin, dosis pertama dan kedua sangat rendah jika dibandingkan dengan pasien yang belum menerima suntikan vaksin. Vaksin mengurangi tingkat resiko apabila terinfeksi. Sejak awal COVID-19 kita tahu resiko apabila terinfeksi yakni kematian. Nah vaksin inilah salah satu cara untuk mengurangi tingkat resiko itu tutur Hendra Kepala Bindah Sumbar usai meninjau program vaksinasi Canuari 2022. Merujuk data rilis Kementerian Kesehatan saat ini, persentase capaian vaksinasi Sumatera Barat belum mencapai 70 persen. Baru 68,47 persen untuk dosis pertama dan 43,43 persen untuk dosis kedua. Capaian ini rentan terhadap penyebaran varian Omikron yang saat ini sudah melanda ratusan negara. Untuk kategori kelompok lansia, sampai hari ini baru 227 orang atau 44,98 persen penerima dosis pertama dan 116,543 orang atau 23,80 persen yang sudah disuntik dosis kedua. Dan itu artinya capaian vaksinasi pada kelompok lansia masih sangat jauh dari target. Hasil capaian vaksinasi pada kelompok usia 12 hingga 17 tahun sangat memuaskan. Kini dari total target penerima sebanyak 589,723 pada kelompok ini, 533,779 di antaranya atau 90,51 persen sudah menerima suntikan dosis pertama dan 394,726 atau 66,93 persen sudah menerima suntikan vaksin kedua. Terkait dengan kelanjutan program vaksinasi untuk mencapai target 70 persen, Binda Sumbar melaksanakan vaksinasi di delapan wilayah yakni kota Sawalunto, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Solo, 50 kota, Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target peserta sebanyak 10.000 orang, 10.000 orang yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar, dan anak-anak usia 6 tahun hingga 11 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!